Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja Oke, yang pertama ini ceritanya lagi ada perampokan ya Jadi bisa dilihat langsung, di saat perampokannya sedang beraksi Boboiboy datang untuk menolong gitu Bisa dilihat ya, dengan kerennya Boboiboy Halilintar muncul langsung menghajar perampoknya Boboiboy Tovan langsung menerbangkan mereka Dan Boboiboy Gempa langsung menangkap mereka dengan golem tanah Alhasil Boboiboy dan nenek tersebut masuk TV tuh ya Gimana, keren bukan aksinya Boboiboy dan nenek ini gitu Nah, yang kedua ini bisa dilihat langsung ya Di saat Boboiboy mau diserang sama retaka, Voltra gitu Tiba-tiba Ying datang langsung memberi kuasa slow-mo Kemudian, Yaya marah gitu ya Sambil ngomong, jangan apa-apakan Boboiboy gitu Dan nonjok retaka ke atas tuh ya, ke udara gitu Saking kencengnya Kemudian, pas sampai di atas disambut oleh Feng dengan naga bayangnya yang bergabung dengannya Dan mengeluarkan semburan tuh ya Dan akhirnya retaka terumpas ke tanah tuh ya dengan keras Gimana menurut kalian, tim fight ini keren gue bukan? Kalo menurut gue ini keren banget loh ya Buat ngebela Boboiboy gitu Nah, yang ketiga ini bisa dilihat langsung ya Di saat Boboiboy dan kawan-kawan dikejar oleh anak buahnya Borara yang biru gemuk itu Tiba-tiba, Yaya menghajarnya dengan tumbukan padu Dan langsung bisa dilihat Mereka ini beradu pukulan di udara ya Sampai gak kelihatan gitu Hanya auranya doang yang kelihatan hijau dan pink Dan di saat Ying memberi pelambat massa Yaya ini langsung memukulnya dengan pukulan bertubi-tubi Dan akhirnya, Yaya pun menang melawan dia nih Gimana menurut kalian? Keren bukan Yaya ini? Oke Yang keempat ini ceritanya Yaya, Ying, dan Feng sedang mengevakuasi penduduk jamur tuh ya Gara-gara ada retaka Nah, di saat armobot dikirimkan oleh Laksmana Tarung Dan bergabung dengan mereka Bisa dilihat Keren bukan pergabungannya Dari lengannya Yaya Sepatunya Ying Dan tanduknya Feng gitu Serta bisa dilihat langsung nih Berantemnya mereka sama retaka juga gak kalah keren loh ya Dari Yaya yang mengangkat banyak batuan besar kemudian dipukulnya Ying dengan tendangan supersoniknya Dan diakhiri dengan serudukan kerbau milik Feng Yang mengakibatkan retaka tumbang tuh ya Gimana? Keren bukan menurut kalian? Kapten Kaizo Oke Yang kelima ini yaitu Di saat Boboiboy dan kawan-kawan melawan Jagamod Dan bisa dilihat Di saat Boboiboy keteteran lawan ini orang Tiba-tiba Feng dan Kapten Kaizo itu datang ya Dengan gaya kerennya dari atas gitu Dan langsung saja Tiba-tiba Kapten Kaizo mengeluarkan topengnya serta pedangnya tuh ya Buat melawan Jagamod ini Dan bisa dilihat Mereka ini bertarung satu sama lain gitu Cukup seru Kemudian di saat Kapten Kaizo mengeluarkan kuasa jingga Ini nambah keren ya Bisa dilihat langsung transformasinya keren Dan juga di saat berantemnya keren gitu Intinya emang keren sih ya Kapten Kaizo ini Gimana menurut kalian? Keren bukan? Apasal pergi sambung si jerong tuh? Kebenaran Tak pernah Biarkan Sesiapapun terjatuh Nah Yang ini ceritanya Papa Zola Adudu dan Prop lagi dikejar-kejar sama robot Hugh gitu ya Dan mereka ini melewati turunan yang curang Alhasil mereka ini mau jatuh Tapi untung ada Prop yang pegangan Jadi Adudu dan Papa Zola bisa ngikut pegangan gitu ya Dan bisa dilihat Robot itu akan jatuh juga Tapi malah diselamatin Papa Zola tuh ya Adudu sempet ngomel tuh Kenapa ditolongin gitu Terus Papa Zola nyaut Kebenaran takkan pernah biarkan siapapun terjatuh Haha Lucu dan keren ya momen ini Dan akhirnya robot Hugh-nya jadi temen nantuh ya Gimana menurut kalian? Keren bukan? Nah Yang ketujuh ini ceritanya Ochobot lagi dihancurin tuh ya Sama Borara Sampai rusak parah Dan juga kepingannya hancur gitu Dan di saat Borara mau malu Boboiboy Tiba-tiba Boboiboy ngebalikin serangannya ya Dan langsung berubah jadi Boboiboy api Nah Boboiboy ini marah besar sama Borara Karena dia ngancurin kawan baiknya ya Yaitu Ochobot Gimana? The power of friendship bukan Anwane Boboiboy gitu maksudnya Kebalikan serangannya gitu Counter attacknya gitu maksudnya Yaudah menurut kalian gimana nih? Ini termasuk hal keren bukan? Boboiboy kuasa 7 Nah yang kedelapan ini ceritanya Cikgu papa mau dihantem sama Borara tuh ya Tiba-tiba Boboiboy ngomong cukup Borara Dan langsung berubah menjadi Boboiboy kuasa 7 Dan bisa dilihat langsung Boboiboy topan langsung mengeluarkan sedutan tofan Dilanjut oleh Boboiboy api dengan semburan berapi Dilanjut lagi oleh Boboiboy es dengan tembakan pembeku Dilanjut lagi oleh Boboiboy gempa dengan tonjokan tangan golemnya tuh ya Dilanjut lagi oleh Boboiboy duri dengan akar berduri Dilanjut lagi oleh Boboiboy halilintar dengan pedang halilintarnya tuh ya Dan terakhir dihabisi langsung oleh Boboiboy solar dengan tembakan solar Akhirnya kalah deh Borara Gimana menurut kalian? Ini momen keren bukan? Nah yang kesembilan ini yaitu disaat Boboiboy telah mendapatkan kuasanya semua ya dari retakan Dan langsung aja Boboiboy halilintar bergabung dengan Boboiboy solar menjadi Boboiboy supra Gue merinding loh ya disini nih Soalnya fusionnya tuh keren banget ya Tampilan dari Boboiboy supra terbang dan juga punya pedang halilintar gitu Intinya keren abis deh Gimana menurut kalian? Nah yang ini yaitu disaat Adudu gak bawa kabur ekbot ya Dan dikejar sama Boboiboy halilintar Tiba-tiba di depannya ada kapal besar dan juga ada Feng bersama kawanan hewan bayangnya tuh ya Gimana gayanya Feng? Keren bukan? Pastinya dong Tapi malah dibilang adudu Sejak kapan kau ada kebun binatang? Hahaha Aneh ya orang keren gitu malah dibilang kayak gitu Intinya gimana? Keren bukan? Nah yang ini yaitu disaat Tok Kasa melawan Retaka ya Ini merupakan pertandingan yang udah gak adil gitu Dikarenakan Tok Kasa udah tua ya Sementara Retakanya masih kayak dulu Masih sama kayak 100 tahun lalu Alhasil Tok Kasa ini kalah dengan Retaka Dan disaat Retaka mau menyerangnya lagi Atau menghabisinya gitu Tiba-tiba Boboiboy Blast dateng dan membelokkan serangan Retaka tuh ya Sambil bilang Jangan apa-apa kan Tok Kasa Kayak gitu Ini bisa dibilang Boboiboy Blast save the day gitu Gimana menurut kalian? Keren bukan? Nah yang ke-12 ini ceritanya Cikgu Papa mau dihajar sama geng pengembara Kristal tuh ya Sampai teriak Aaaaaa Yang kayak gitu Dan tiba-tiba Adudu datang dengan waktu yang tepat Sambil keren gitu nangkisnya ya Dan bisa dilihat langsung Adudu melakukan perlawanan terhadap mereka Dengan teknik bela diri yang didapat dari Tok Kasa tuh ya Akhirnya kalah deh semuanya Dan akhirnya lagi Adudu ini kalahnya sama Ayuji ya Yaitu diketok kepalanya gitu Sampai ada love-love ya Intinya aksinya Adudu tadi keren bukan? Nah yang ke-13 ini yaitu di saat Boboiboy melakukan fusion lagi ya Menjadi Boboiboy Frostfire Dari Boboiboy Blast dan Ace Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan fusion ya Yang langsung keren gitu Apalagi tangannya seketek doang gitu Bisa dilihat langsung deh ya Berantemnya sama retaka Berakhir dengan panah bekunya dan hancurnya kristalnya retaka gitu Menurut kalian gimana? Keren bukan? Oke Yang terakhir ini yaitu fusion lagi ya Di The Movie 2 yaitu Boboiboy menjadi Glacier Dan disinilah Boboiboy melindungi bendungan yang akan hancur akibat ular retaka tuh ya Menggunakan golem esnya Yang dibekuin airnya Jadi bendungan yang gak hancur Dan juga langsung membakukan retaka Serta menyerap semua kuasanya ke dalam Ocobot Akhirnya Boboiboy memiliki kembali semua kuasanya tuh ya Ya dauntungan yang terakhir ini gitu aja deh Gimana menurut kalian? Keren bukan? Nah itu dia Kira-kira beberapa momennya ya Gimana? Keren-keren bukan? Dan juga swag di abis gitu Yaudah dibantu siar ya Biar ramai yang nonton Biar ramai yang nonton Tantunganthey presence Tabiat siar ya ume w dannatakume Kamu Darling Gimana Keren Geri Galaxy Ok Sub indo by broth3rmax